Pemirsa warga di dua kecamatan di Kabupaten Minahasa, Tenggara dibuat terkejut dengan banjir bandang yang merusak puluhan rumah, pasnya hujan deras yang turun sejak hari Senin. Sementara di Depok, Jawa Barat, hujan deras yang disertai angin kencang merobohkan kanopi yang menimpa kendaraan. Warga desa Pangu, kecamatan Peratahan Timur, Minahasa, Tenggara panik saat banjir bandang menerjang kampung mereka. Air yang mengalir deras bercampur lumpur setinggi satu meter membuat puluhan rumah rusak parah. Satu orang warga dilaporkan hilang. Banjir bandang terjadi pasca hujan deras panjang hari di wilayah pegunungan. Jadi dulu pertama, di bawah. Terang tidak tahu di bawah, di bawah-bawah. Jadi terang aman di sini, biasa. Nggak lama, sejam-jam tiga, setengah empat. Khusus sampai sini, kayu-kayu. Nggak di kiri lima menit, masuk sini. Sementara itu, cuaca ekstrim di kota Depok menimbulkan hujan deras disertai angin kencang. Akibatnya, sejumlah rumah mengalami kerusakan. Tidak cuma itu saja, sebuah kanopi gedung perkantoran ambruk dan juga menimpa beberapa kendaraan. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Depok, Jawa Barat dan Kabupaten Minahasa, Tenggara, Sulawesi Utara, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!